Japi Rossi komentari hilangnya kecepatan Rossi. Berikut ulasannya. Japi Rossi komentari hilangnya kecepatan Rossi. Pembalap terhebat yang pernah ada. Meski begitu, ia ragu Raider Monster Energy Yamaha tersebut masih bisa bertarung sengit dengan para Raider yang lebih muda. Valentino Rossi yang akan berusia 41 tahun pada 16 Februari mendatang akan menjalani musimnya yang ke-25 di ajang Grand Prix. Kontraknya dengan Yamaha akan habis akhir tahun ini, namun ia belum menunjukkan tanda-tanda ingin pensiun. Raider Italia ini tengah mengalami krisis. Belum juara dunia lagi sejak 2009 dan belum menang lagi sejak MotoGP Belanda 2017. Terhitung, ia sudah melewati 47 balapan tanpa kemenangan, yakni losing streak terpanjang dalam karirnya. Valet adalah fenomena juara yang hebat. Ia sangat sering bertarung di depan melawan para Raider terbaik. Meski begitu, ia sudah berusia 40 tahun dan sayangnya bebannya mulai terasa. Ia mulai kehilangan kecepatannya, ujar Capi Rossi. Capi Rex rival sengit sekaligus kawan baik The Doctor. Mayakini bahwa kini Valentino Rossi lebih sering main aman. Mungkin ia mulai kehilangan hasrat dan dalam hal ini membuat para Raider muda lebih banyak ambil resiko untuk lebih cepat. Kini Fali lebih konservatif. Jelasnya, Capi Rossi pun tengah menanti keputusan Rossi selanjutnya. Ia yakin Rossi hanya akan melanjutkan karir pada tahun 2021 jika performanya di musim ini jauh lebih baik ketimbang 2019, di mana ia hanya duduk di peringkat ke-7. Apakah ia harus melanjutkan karir atau ia pensiun? Keputusan ada di tangannya. Yang jelas, ia akan balapan pada tahun 2020, tapi jika ia menjalani 2020 dengan performanya pada 2019, sangat memungkinkan ia bakal pensiun, papar Capi Rossi. Uji coba pramusim Rossi dan para Raider MotoGP lain akan kembali turun lintasan dalam uji coba pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 7-9 Februari mendatang. Terima kasih telah menonton!